Halo semuanya, selamat datang di channel video ini, kita akan lanjutkan perjalanan kita di game Sifu di stage 3 The Museum Kemarin gagal gara-gara stick gue rusak, terus sekarang gue udah nemu jalur biar lebih gampang gitu gak mati Jadi kayak change lo mati lebih sedikit dibandingkan lo pake jalur yang biasa Tapi tetep dapet 33 jet dragonnya buat upgrade skill Jadi ntar umur kalian tetep 20, upgrade skillnya juga maksimal Habis itu ya lebih enak lah Jadi umur kalian gak tua-tua amat ntar pas lagi bunuh rajanya gitu kan, si dia siang gitu Yang kita langku rofi juga sebenernya bukan boss yang gampang Dia boss yang sedikit tricky gitu ya karena pattern serangannya gak ketebak Nah ini gampang abis-abisinnya dulu Terus kalian bisa latihan sebenernya, kalau misalkan kalian udah dapetin kartnya gitu kan Buat lawan si Kuroki pattern serangannya kayak gimana Itu bisa langsung lewat lift yang di tengah sana Nah ini gue pake jalur biasa dulu, gak langsung ke bossnya Biar ngambil 3 jet dragonnya dulu nih Buat naikin skill-skillnya Karena itu ngaruh buat di stage selanjutnya ntar kalian punya skill apa gitu Nah ini di belakang tembok sini, sebelah kanan ada musuh pake baseball bat Kalian langsung bisa surprise attack dia Kukul Ini gue pake baseball bat karena lawannya badannya gede gini Ini saran gue kalau misalkan lawan yang badannya gede-gede begini, pake baseball bat Terus kita bisa timpuk-timpuk Ini gak ngelawan, gak ada counter attack awal-awal Ntar musuh counter attacknya bakal gue bilang yang mana aja Nah ini pukulan patternnya itu ada jedanya ya Buat dari karakter-karakter musuhnya itu Ada yang 2x, ada yang 4x Dan semuanya pake senjata di stage ini Itu sih susahnya sih, kalau kepukul pake senjata itu struktur badan itu langsung cool gitu Kalau misalkan dipukul bisa jatuh Terus damage juga sakit banget Ini mulai dari kanan dulu Terus yang sebelah kiri ini dia counter attack Jadi kalau bisa pojokin ke Tuh lu liat gak pukulan dia sakit banget ya Ini pojokin aja Abis itu bisa lu banting ke bawah Lempar aja pake kotak X Kotak X bisa buat lempar dia Terus pas disini bakal lawan 2 Muay Thai Yang gak susah gitu ya Karena ada cara gampangnya ternyata disini coy Nah ini mungkin gue doang kali yang bikin kayak gini ya Lempar, lempar, lempar Lempar, 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 lempar Timpuk terus Gue gak ngeliat orang kayak begini sih Cuman gue nemuin caranya itu Begitu gampang mati mereka Goblok banget Yang penting lu udah punya skill buat ngelempar bareng ya Terus disini kan rame nih ada 5 orang Lu mulai dari yang sebelah kanan dulu aja Buat ambil baseball batnya Terus abisin krocok-krocoknya dulu Ini krocok-krocok Karena ya si yang baju hitam Sama cewek pake kutang biru itu bisa Bisa counter attack Nah ini meskipun kayak Wah gampang mati gitu Gue pikir yang gampang mati tuh gak bakal bisa ngelawan Eh ternyata tidak Anjir Itu bisa dipukul tuh tinta hitam itu Nah ini langsung pake segitiga-segitiga aja Atau pake kotak lah bisa kalian bunuh dia Ini jet dragon pertama Kalian bisa ngambil struktur regain Biar dapet struktur Kalo misalkan kalian nge-dodge Abis ntar ambil focus reserve Yang buat nge-skill Yang pake L2 Nah ini yang baju biru bisa counter attack Sama pake baju abu-abu juga Yang baju hitam no Bisa langsung di finish Impuk Fukul Langsung mati dia Hmm Ini kagak Yang atas doang nih Yang atas doang nih dia nih Jadi kok bisa lemparnya ke bawah Terus kita langsung masuk ke ramean nih Sebenernya bisa lewat sana tuh Yang ada cewek rambut biru Lu liat gak Yang lagi mandangin sesuatu itu ada objektif Bisa lu ambil Tapi tuh Lawannya juga susah Kagak gampang Lawan satu aja bisa mati ya Disini lawan ramean juga sebenernya bisa mati Ya ada dua pilihan jalur Yang bisa kalian pilih Cuman kalo misalkan lewat kiri sini Kalian bakal dapet kunci buat akses Jadi harus lewat sini dulu Nah ini gue kasih tau nih Banyak-banyak horde nya gitu kan Yang ngumpul-ngumpul rame nya tuh Banyaknya tuh kebana gitu kan Eh Eh Kalo bisa Tuh bunuh yang badannya gede dulu Sabar sabar Udah panik tuh Gue mau bunuh yang badannya gede dulu coy Karena yang badannya gede tuh bisa Ngebanting Ini juga nih bisa nge counter attack Santai Mundur dulu Tarik-tarikin Kalem-kalem Relax Santuy Biasa Bisa dimainin Kalo misalkan lagi kayak begini Asuh lah KB Dibanting lagi gua Gua kesel banget sih Sama grab Begini Gua kesel banget coy Sama beginian Ah Loh Gua ngindarin dulu Buat ngindarin semua serangan jadi susah gitu Gara-gara dia doang gitu kan Bantingannya jadi Nggak On timing Dia lagi ngebanting Yang sebelah kanannya Atau belakang nyerang gitu kan Nah ini yang gue maksud Ada mini boss yang nggak kayak mini boss Tapi kalo misalkan yang baru main Gua rasa mati juga sih Lawan dia Atau sebelum lawan dia udah mati juga Ini gua bakal kasih tau Cara buat lawannya Sama Bapak Manager 1 ini Yang baju hitam Ngindarin-ngindarin abis lu mukul Sama kayak pas lawan Muayta ya didek lho Mukul 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 Nah kalo misalkan lu udah lawan dia Udah bakal dapet kunci access card tadi buat Lu pergi kemana-mana gitu Terus pokoknya dapetin semua kuncinya dulu juga Gua lupa lagi posisi kuncinya Cuman pasti kelihatan lah Buat kalian yang mungkin baru mulai stage nya Terus disini ambil yang focus reserve Udah jet dragon kedua Jalur aslinya sebenernya lot sih ini Nih disini bakal seru banget Tapi gelap-gelap gitu Lawannya banyak bener Lawan cewek-cewek kaki panjang Yang kayak di dance floor Itu ada banyak Sakit banget Jadi gua ngindarin gagal no dead nya Karena gak mau mati gitu Karena kita langsung lawan boss nya aja lewat lift Nah gua udah punya access ke lift Tungguin bro Ini lagi naik bro Nah ini si Kuroki ini Pattern serangannya itu gak ketebak Jadi lu butuh R2 Buat ngindarin Beberapa serangannya Yang terakhir pake L1 bawah Tapi harus on timing juga Pasti dia lagi banting Nuncaku blade nya ke bawah Buat lawan Kuroki nya Terus menariknya di fase kedua itu Dia lebih gampang dilawan Nah tadi gua mati nih Sebenernya nih gara-gara lagi Ngejelasin anjir Ntar mungkin di fase kedua Gua bakal lebih sedikit ngomongnya Ini tiga nih Degar yang ketiga Ambil fokus reserve lagi Berarti punya tiga fokus reserve Nah kita punya senjata kan Padahal lucu anjir Yang pertama Baseball bat gua jatuh soalnya Buat lawan si Kuroki nya Ini subtitle nya kena off nih Gua salah pencet coy Jadi dia itu Salah satu boss juga lah Salah satu kumpulan kelompok Yang bunuh bapak kita kan Jadi masih mau bales dendam Cuman si Kuroki sementernya udah gak mau fight lagi Lu ada tiba-tiba subtitle nya Dia gak mau dendam coy Gila dia udah gak mau lagi ya kan Tapi tiba-tiba di gedung ini tuh ada salju tuh Gua gak ngerti dari mana gitu Eh tapi ada ya Di mall-mall gitu ada ya Yang Iceland-Ice Land gitu ya Yang buat bocil-bocil main Bisa juga berarti di gedung ada salju sama pohon Bisa jadi bohongan gitu kan Nah ini lu harus tetep jaga jarak sama dia Jangan terlalu deket Jangan terlalu jauh Biar dia ngeluarin si ininya Knock up bawahnya itu Bukan knock apa namanya sih Ya pokoknya serangan bawahnya lantar bakal liat Gua ngindarin serangan itu Buat ngasih space gua nyerang Nih pindar Hindar L1 Bawa Segitiga 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 Ah lah pecah Ini R2 R2 terus Ntar ada serangan dia juga yang kagak bisa lu Apa-apain itu Lari Pokoknya kalau misalkan dia lari-lari sambil muter-muter mencakunya Kalau ini kita ngindang-ngindang pakai R2 aja Sampai dia ngeluarin ini lagi Nah ini Ini dia L1 Bawa Segitiga 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 Gua banting satu lah Biar cepet Kalau damage yang diterima sama si Kuroki Ini kecil banget coy Dia masih muda Anjir Jadi Ternyata semenarik itu ya Boss-bossnya itu tergantung usia juga Kalian pukul-pukulin Ntar di boss keempat yang gua liat-liat Karena udah tua Dia nanti mau serangan lu Sakit banget Anjir Gampang mati kayaknya Tapi Kita liatnya nanti Karena gua belum sampai situ Nah ini bakal Nah kalau misalkan terlalu jauh Dia gak bakal mau tuh Keluarin serangan Pamukasnya itu tuh Yang banting nuncakunya ke tanah Gak mau juga kan Susah juga nih Nah Ini baru ngeluarin Nah satu Bawa Jadi gak boleh terlalu jauh Jadi kalian tau lah ya Kenapa gua bilang harus jaga jarak Terus posisi kalian juga nih Positioning penting coy Karena kalau bisa kamu mundur-mundur Tiba-tiba belakang ada batu Nah ini harus lari Kalau misalkan punya force reserve Langsung aja Selengkat kakinya Itu gak bisa diapa-apain itu Lu coba ya Terima serangan yang itu Nah satu Bawa Segitiga 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 Banting palanya Bro Nah tungtang Tungtang Dang Dang Gue bingung Kenapa sih orang-orang kayak youtuber-youtuber Pada kesulitan gitu main game ini Ini khususnya Butuh latihan ini Nah ini gak bisa nih Gak bisa itu Udah Udah hukum-hukum alami itu Gak bisa diapapain Serangan itu Kudu Kudu ngindar lah pokoknya lah Kudu lari Atau lu serengkat Ini gue gak punya nih Ntar kalau digitu lagi gue lari paling Nah segitiga 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 Wuts Wuts Kebanyakan juga gak boleh coy Nah Aduh hampir coy Kena sekali dua kali serangannya Bocor anjir L1 bawah Timingnya kalian harus ngikutin gue Kalian harus tau Kapan kalian bisa mengukul dia Gila Sabar adalah kunci coy Nih Deketin dulu Nah Pancing Sampai dia keluarin Nah Anjing kena serang Sakit banget Lihat anjir Serangannya coy Lihat serangannya 1 Bawah Segitiga 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 Banting Ini mati dia Segitiga bulan Tak Masuk fase kedua Di fase kedua ini Harus fokus Tadi mati gue di fase kedua ini Tapi gara-gara gue banyak ngomong coy Sebenernya gue misalkan fokus nih Gampang banget Lebih gampang daripada fase pertama Jika ingin dari serangan-serangannya aja Sama lu udah harus punya skill yang nangkap senjata Gak punya juga gak apa-apa sih Gue itu cuma biar keren-kerenan aja Punya skill nangkap senjata Karena Ada yang dia ngelempar kunai Kunai bisa lu tangkap Terus serangan yang Ting Itu bisa di parry Nah ini gue bakal fokus coy Ini nginar dulu ya Ih kaki nendang dong Kagak nendang anjir sialan Nah itu di parry tuh Yang itu tuh Yang ada nendang dong Aduh Sabar bro Ini di parry nih Nah itu parry Ini tangkep Ini harus fokus banget coy Ini parry lagi Sabar Ini ngindar Tendang dulu dia Nah itu kalau misalkan ketendang Lu kena damage gede banget Karena abis nendang dia bakal mundur Abis itu lempar kunai Wah sakit 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 Ngindar 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 Aki Pukul 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 Banting jatuh bawah Gue punya dua focus reserve Gue sebenernya bisa buat Nendang dia Bawah Ngindar Ngindar Kaki Sabar Fokus Ambil Parry lagi Ngindar 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 Kaki Ngindar Pukul Sabar Ini gue bisa tendang sih sebenernya Gue tendang aja ya Biar cepet mati co Waduh Biar mati bro Biar paten ini Kalau gue mati Kawan Lagi Gak bisa coy Gue gak bisa kalah lagi disini Gue gak mau ngulang konten gue Oke Jadi langsung aja kita bunuh dia Macem-macem Anjir Mau bunuh gue lagi Gagak lagi ntar konten gue Waduh Waduh No Dutch Komplit Untuk yang di lawan Kuroki Ikuti naikin skill dari stage pertama gue Ada di The Squads The Club Terus The Museum Semuanya nih masih buat yang bad endingnya Mati gue bunuh semua Ntar yang bikin good endingnya Kayaknya gue bakal tua ya Karena itu kita butuh peri coy Kita butuh peri Kita butuh nangkis Biar struktur musuhnya itu Full Tapi darahnya tuh masih ada Karena kalau misalkan strukturnya full Tapi darahnya udah habis juga Musuhnya bakal mati-mati juga Kita gak bisa spare Kita gak bisa buat ngampunin bossnya Jadi itu dia untuk konten hari ini Jangan lupa nonton Yang The Squad sama The Club Sama yang stick gue rusak juga Kalau misalkan nonton juga boleh Gue udah kasih semuanya Ada di kart-kart disini Jangan lupa buat subscribe Dan juga nyalain loncengnya Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya gue Bye Sub indo by broth3rmax